Hai Horas semuanya Hari ini kita mau masak kue lapet atau kue bentikas Sumatera Utara Gimana cara masaknya? Ayo kita mulai belajar masak Untuk bahan adonan atau kulitnya tepung ketan sebanyak 250 gram atau 1,4 kilo ditambah setengah sendok makan garam air sebanyak 200 ml untuk adonan dan 2 sendok makan untuk bahan isi garam 1 sendok makan kayu manis yang batangan saya pakai yang kecil 3 batang daun pandan 2 lembar karena tidak ada vanilla bubuk saya ganti vanilla cair sebanyak 1,4 sendok makan gula merah atau gula jawa sebanyak 150 gram lapa parut sebanyak 200 gram atau diambil dari setengah buah kelapa minyak goreng secukupnya daun pisang secukupnya ini daun pisangnya sudah saya jemur ya kemudian nanti saya akan pakai sebentar di atas kompor gas sekarang kita masak dulu bahan isiannya ya pertama kita masukkan dulu gula merahnya ke dalam wajan kemudian tambahkan 2 sendok makan air putih ya aduk-aduk sampai gula merahnya cair atau larut masukkan daun pandan garam dan juga ayu manis sekarang kita masukkan ke dalam wajan ke dalam wajan ke dalam wajan masak sampai semua tercampur rata ya bahan isiannya sudah matang ya oke untuk daun pandannya dan juga kayu manisnya kita sisirkan saja ya bahan intinya didinginkan dulu ya sebelum digunakan sekarang kita bakar dulu sekarang kita bakar dulu daun pisangnya ya biar lebih gampang digunakan setelah dibakar nanti kita bersihkan lagi bolak-balik daun pisangnya dan lakukan sampai selesai ya saya tadi sudah kasih sedikit sedikit garam ya sekarang kita campurkan airnya sedikit demi sedikit saya kasih 14 sendok vanil masukkan airnya secara bertahap ya aduk-aduk sampai tercampur merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adonanya nggak bisa terlalu hancur agak terlalu kering ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!